Apa yang terjadi hari-hari ini, terjawab sudah. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala BSSN, Badan Cyber dan Sanit Negara, Pak Insasiburian, bahwa PDN atau Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya itu terkena ransomware. Dan ransomwarenya sudah disebut tadi, dilakukan oleh Logbit 3.0. Kita tahu, Logbit ini adalah suatu organisasi yang memang sering melakukan peretasan. Ini modifikasi dari Logbit dan Logbit 2.0 yang dulu juga pernah meretas Bank Syariah Indonesia dan minta tebusan. Kali ini juga minta tebusan, 8 juta dolar atau lebih dari 200 miliar rupiah. Yang sangat saya sayangkan, pertama, penjelasannya baru dilakukan setelah lebih dari 4 hari. Ya, temenjak sistem ini down pada tanggal 20 Juni yang lalu. Ini sangat-sangat terlambat dan transparansi pemerintah sangat dipertanyakan. Yang kedua, pemulihannya juga sangat lambat. Ya, ini menunjukkan tidak berjalannya di RC atau Disaster Recovery Center yang itu terjadi. Ya, jadi artinya backupnya tidak ada. Kalau ada backup, dengan cepat, backup itu langsung mereplace sistem yang ada dan kita tidak perlu memusingkan adanya ransomware-nya. Ya, karena apa? Karena tebusannya tidak usah dipikir, kita punya backupnya. Nah, di sini yang terjadi adalah PDN Sementara, Pusat Data Nasional Sementara ini bingung sekarang. Ya, karena apa? Backupnya tidak ada. Ya, atau backupnya tidak bisa berjalan. Sehingga memikirkan bagaimana kemudian membayar 8 juta dolar. Ini benar-benar sangat mengecewakan dan benar-benar sangat memprihatinkan. Yang ketiga, ya. KEMKOM Info, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hitungan saya, sudah kalah 4-0. Ya, gitu. Kalau kalah 1-0, 2-0, 3-0 itu hat-trick. Ini udah 4-0, kuat-trick. Bahkan bisa juga glut, ya. Atau bahkan double hat-trick nanti kalau kalah lagi. Kenapa? Udah banyak sekali kelakuan atau kekonyolanya yang terjadi pada minggu ini. Yang pertama, kalah dari situs hoax, ya. Ella Elo, yang katanya akan menggantikan Twitter. Ternyata itu baru di sebut hoax setelah 3 hari dia berjalan. Yang kedua, membuat ucapan selamat ulang tahun untuk presiden kita. Tapi ucapan selamat ulang tahunnya malah lucu. Disebut-sebut oleh netizen itu ucapan dukacita. Ini kan malah parah. Terima kasihол Athali Terima kasih. Terima kasih.